Enam pelajar sekolah menengah atas di Jember, Jawa Timur terjaring razia Satpol PP saat bolos sekolah. Mereka kedapatan main game online di tempat rental internet dan warung kopi. Sejumlah rental internet, game online, dan warung kopi dirazia oleh Satpol PP Pemkap Jember pada selasa pagi. Sebanyak enam pelajar SMA terjaring razia. Beberapa siswa mencoba mengelabuhi petugas dengan memakai pakaian biasa dan berpura-pura menjadi mahasiswa. Beberapa lainnya bersembunyi di dapur warung dan berpura-pura menjadi saudara pemilik warung. Enam pelajar tersebut selanjutnya didata dan dibina dengan cara dipertemukan dengan orang tuanya. Selain menjaring pelajar bolos sekolah, petugas juga menangkap dua orang pengemis di persimpangan jalur protokol. Kedua pengemis ini kerap kali terjaring razia, namun tetap kembali pengemis di jalanan. Ada beberapa PMKS, belandangan dan pengemis, ada dua tadi sudah kami amankan dan kemudian kami serah berimankan kepada dinas sosial melalui kosos yang ada di Kau Ketengber. Kemudian terkait dengan anak-anak sekolah yang membolos pada saat jam sekolah, ini ada sekitar enam orang yang diadakan tindak lanjut di Mako Satpol PP Kau Ketengber. Razia pelajar bolos sekolah digalakan untuk mencegah kenakalan remaja dan tawuran antar pelajar.